Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara seekor kerbau mengamuk hingga menyerang warga dan menabrak sepeda motor yang terparkir di Serang, Banten. Hewan kurban yang lepas ini sempat mengganggu lalu lintas yang akan dilewati Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Kerbau yang akan dikurbankan ini mengamuk di tengah jalan. Sontak peristiwa ini langsung membuat warga panik. Pasalnya kerbau mengamuk saat rombongan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, akan melewati jalan ini. Saat akan ditangkap, kerbau ini bahkan menyeruduk warga hingga terpental. Tak hanya menyeruduk warga, kerbau yang melepas dari tali pengikatnya juga sempat menyeruduk sejumlah sepeda motor yang terparkir. Rombongan Wakil Presiden lewat beruntungnya. Kerbau yang mengamuk ini bisa segera diamankan oleh anggota TNI yang melaksanakan pengamanan kedatangan Wakil Presiden, sehingga tidak sampai menimbulkan kepanikan. Kedatangan Wakil Presiden ke Banten, rencananya untuk berlebaran di kampung halamannya di Tanara Serang. Kini kerbau yang belum tahu siapa pemiliknya diamankan oleh warga. Diduga stres saat hendak dipotong yang kemudian berusaha kabur dari lokasi penyembelihan. Sebelum kira-kira ini sudah diamankan, baru Wakil Presiden lewat. Berapa menit sebelum Wakil Presiden lewat, kebetulan kerbau ada di sini, kerbau ngamuk apa kerbau kurban, entah kerbau liar, enggak tahu ya. Cuma ada korban tiga orang yang diseruduk di sini, bermaksud saya sendiri tadi juga kena seruduk.